Insiden kebakaran menimpa Pasar Sementara Leles di Garut, Jawa Barat pada minggu 20 Juni malam. Akibat insiden ini ratusan kios serta puluhan lapak pedagang hangus terbakan. Insiden kebakaran menimpa Pasar Sementara Leles di Garut, Jawa Barat pada minggu 20 Juni malam. Para pedagang Pasar Leles langsung mengamatkan barang dagang mereka ke tempat yang lebih aman saat peristiwa terjadi. Dari pasar Sementara Leles ini dibangun lantaran Pasar Leles lama, tengah menjalani revitalisasi. Namun belakangan kios serta-kios serta lambat dengan adanya polisi mengakirkan pasus kebakaran ini. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada Jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Kifari yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo selamat siang Sidki. Halo selamat siang Siska Mawaski. Siska bisa dijelaskan dengan masalah kebakaran yang terjadi di Pasar Leles ini. Baik Siska, kebakaran terjadi di Pasar Leles Kebupaten Garut, di Kenyapatan Leles Kebupaten Garut. Terjadi sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Pasar Sementara Leles. Kebakaran ini belum ditetapkan pemicunya apa, namun kebakaran ini berhasil menghanguskan lebih dari 412 kios dan 68 pedagang kaki lima. Saat ini di lokasi para pedagang tengah mencari puing-puing dari dagangannya yang mungkin bisa diselamatkan. Baik Siska. Oke Sidki, bisa dijelaskan apa harapan dari pedagang telah kebakaran ini? Harapan dari para pedagang Pasar Leles ini, karena memang awalnya ya, Pasar Leles ini sebelumnya ditempatkan di Pasar Utama, namun karena proses repitalisasi, kemudian para pedagang ini pindah ke Pasar Darurat atau Pasar Sementara yang ditempatkan di alun-alun Keksamatan Leles Kebupaten Garut. Namun, para pedagang ini dijanjikan repitalisasi akan selesai dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Waktu berlalu ternyata proses repitalisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena memang ada beberapa kasus repitalisasi Pasar Leles ini tersandung hukum. Di antaranya ada kasus korupsi yang melibatkan 3 orang tersangka, salah satunya 1 orang PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Harapannya, karena memang warga yang ditindahkan ke Pasar Sementara ini, setelah direpitalisasi, Pasar Sementara ini kondisinya sepi. Di samping itu sepi dan banyak hamat, yaitu hamat tikus. Jadi memang warga sudah menunggu bertahun lamanya untuk ingin segera pindah ke lokasi Pasar Utama. Namun, karena tersandung hukum dan sedang proses lelang kembali pembangunan Pasar Utama Leles, akhirnya warga mau tidak mau harus tetap berjualan di sini. Baik, Siska. Terkait dengan proses hukum kasus korupsi, apa kembali pembangunan Pasar Leles ini? Baik, Siska. Proses hukum kasus repitalisasi Pasar Leles ini sampai saat ini masih berlangsung dan masih melalui proses-proses hukum. Kita belum mendapat informasi lebih lengkap terkait perkembangan lebih detail terkait tiga orang tersangka kasus repitalisasi Pasar. Baik, Siska. Baik, terima kasih sudah menjawabkan Kuki Alkifari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!